Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam semangat Walaupun belajar dari rumah Kembali lagi bersama dengan Bungu Nama Sebelum memulai pelajaran Bungu ingatkan ya Jangan lupa untuk melaksanakan bulan timpah kita Yaitu sholat Tuhan Kemudian berdoa Berdikir dan Tadarus Tuhan Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini Jangan lupa siapkan alat tulis terlebih dahulu Ayo kita mulai pembelajaran hari ini Dengan berdoa bersama Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar tema 5 Subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan Sebelumnya kita telah mempelajari globalisasi Nah di negara-negara ASEAN Sering terdapat pameran Pameran Nah di dalam pameran Sering terdapat senda mata Yang terbuat dari magnet Yang bisa ditempel Pada permukaan yang terbuat dari besi Misalnya di pintu lemari E Nah hari ini kita akan mempelajari tentang Magnet Taukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu Orang Yunani yang hidup di Magnesia Menemukan batu yang istimewa Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung Logam Ketika batu itu digantung Batu tersebut berputar Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara Karena itu Karena batu itu ditemukan di Magnesia Orang Yunani menamainya Magnetis Litos Orang Yunani tidak mengetahui Lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya Namun mereka telah mengamati Ciri-ciri dari bahan yang disebut Magnet Nah kutub-kutub magnet Semua magnet mempunyai Ciri-ciri tertentu Setiap magnet mempunyai dua Tempat gaya yang magnetnya sangat kuat Nah daerah ini disebut kutub magnet Ada dua kutub magnet Yaitu kutub utara atau U Dan kutub selatan atau S Atau kita juga bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris North atau utara N Kemudian south atau selatan atau S Nah magnet juga berada dalam berbagai bentuk dan ukuran Kita bisa melihat contohnya ya Di gambar ada magnet batang Berbentuk batang Kemudian magnet silinder Bentuknya silinder Magnet jarum Jadi lancip Kemudian magnet ladam Atau yang berbentuk U Atau tapal kuda Kemudian magnet lingkaran Nah sifat-sifat dari magnet sendiri itu Yang pertama Memiliki gaya tarik Kemudian yang kedua Memiliki dua buah kutub tadi ya Kutub utara dan kutub selatan Kemudian kutub senama itu tolak menolak Dan kutub tidak senama itu tarik menarik Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu Dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu Yang bersifat logam Nah selanjutnya Dalam pameran-pameran negara ASEAN Sering ada lomba Nah untuk mengikuti lomba Kita harus mengisi formulir pendaftaran Nah guru beri contoh ada formulir pendaftaran Misalnya lomba cerdas cermat Jadi formulir yang diisi itu bisa dilihat ya Ini contohnya Yang perlu diisi adalah identitas diri Ya berupa nama lengkap Umur, kelas, alamat Nama sekolah, nomor telepon, dan lain sebagainya Kemudian jenis lomba yang akan diikuti Dan terakhir ada Tanda tangan dan nama lengkapnya Ada juga contoh formulir yang lain Misalnya formulir pendaftaran kegiatan ekstrakulikuler Jadi lihat ya contohnya Sama Yang perlu diisi adalah identitas diri Nama lengkap, umur, kelas, nomor induk Nah kemudian Jenis ekstrakulikuler yang akan diikuti Jadi tulis disitu Dan terakhir jangan lupa Tanda tangan dan nama lengkap Nah seperti subtema kita hari ini Yaitu kerja keras berbuah kesuksesan Apakah anak-anak hebat Tahu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan Dalam berwirausaha Nah disini buku ada cerita Kerja keras yang berbuah kesuksesan Dari Reza Nur Hilman Yang ini Mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong Ya dari Nur Hilman ini Orang yang kurang mampu Terus mempunyai gagasan untuk menjual keripik singkong Nah keripik singkong ini Makanan tradisional yang Sangat banyak digemari oleh Masyarakat luas Nah ini karena gagasannya Dalam mengolah keripik singkong Ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut Digemari dan mempunyai nilai jual Yang lebih bahkan produk keripik singkong ini Telah mendunia Kesuksesan yang diraih oleh Reza Dalam berkat kerja kerasnya Pria yang berusia 24 tahun ini Memulai usahanya dari Nol Sekarang penghasilan yang dipilih oleh Reza Menembus miliaran rupiah Nah kesuksesan tidak datang dengan sendirinya ya Tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan Berusahalah sebaik mungkin mengerjakan setiap tugas yang diberikan Agar kamu sukses Keberhasilan dapat diraih berkat usaha Ketekunan dan kerja keras Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Jangan lupa selalu mematuhi orang-orang di rumah ya Untuk akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh